Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan Aida Kali ini Aida bakal nge-review drama korea nih Dan drama ini berjudul Tale of the Nine Talents 1938 Film ini berkisah tentang Dewa Gunung berubah ekor sembilan yang harus kembali ke masa lampau Demi mengambil kembali sebuah batu pusaka yang telah dicuri dari masa depan dan dibawa ke tahun 1938 Namun ternyata perjuangannya tidaklah segampang itu Di sana Leon bertemu kembali dengan adiknya Lirang yang sudah meninggal di tahun 2020 Bagaimana kah kira-kira perjuangan Leon di masa itu? Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke filmnya Film diawali dengan Leon yang sedang diserang oleh sekumpulan tentara Jepang Dan mereka keheranan dengan handphone yang dibawa oleh Leon Mereka juga terkejut ketika Leon tidak mempan ditembak Yang akhirnya dialah yang membasmi semua tentara Jepang di sana By the way, Leon diceritakan di film ini adalah seorang Dewa Gunung Yang wujud aslinya adalah rubah ekor sembilan Nah setelah membantai tentara Jepang Ia menembak Lirang yaitu adiknya yang setengah manusia dan setengah rubah karena masih merokok Terjadilah arut tembak di antara mereka Film kembali ke tahun 2022 Leon menceritakan kisahnya dan Lirang yang tidak pernah akur Namun pada akhirnya mereka menjadi akur Akan tetapi tak lama, Rang harus meninggal karena mengorbankan dirinya menggantikan nyawa Leon Yang akhirnya Leon pun hidup kembali Namun bereinkarnasi menjadi manusia FYI ini ada di season 1 ya guys Nah tampaklah Leon disini mendatangi Talwipa dan memohon untuk menghidupkan Lirang Tapi Talwipa menolak karena Lirang sudah banyak membunuh orang tak bersalah Dan tak berhak untuk bereinkarnasi kembali Karena Leon yang harus membujuk Akhirnya Talwipa mau membantunya Asalkan dia mau membantu Talwipa Membasmi semua kejahatan Dan kembali menjadi rubah Nah ketika malam gerhana bulan Ada seorang aneh yang bertopeng merah putih Yang mencuri batu pusaka di atas bangunan Talwipa Sementara Leon yang terlihat hendak nyantai dengan jiah yaitu istrinya Tiba-tiba datanglah suami Talwipa Dan mengatakan kalau batu pusaka penjaga batas antara roh dan alam manusia telah dicuri Yang kemudian mereka bergegas mendatangi Talwipa yang sudah gelisah Karena diserbu oleh arwah dewa yang kembali bangkit Karena batu pelindung yang telah hilang Kemudian Leon disuruh mengejar pencuri batu Yang telah kabur masuk ke dalam sebuah pintu di ruangan Talwipa Yang mengarah ke masa lampau Tak lupa Shinju pun pergi mengikuti Leon Ternyata Leon kembali ke zaman 1938 Dimana saat itu masih zaman Joseon yang dijajah oleh Jepang Disitu ia bertemu dengan pengantin siput Dan disana ternyata pria bertopeng itu tengah memperhatikan mereka Leon berusaha mengejarnya Sementara terlihatlah seorang wanita bangsawan Yang tengah membawa sebuah ransel Dan hendak melemparkan sesuatu Leon dan pria bertopeng itu tak sengaja jatuh disana Yang membuat mereka dikepung oleh tentara Jepang Namun tak lama kemudian Sesuatu yang dilemparkan wanita tadi pun meledak Yang ternyata adalah sebuah bom Kemudian ramailah masa yang berdatangan Dan batu pusaka itu diambil oleh seorang bandit Leon yang hendak mengejarnya seketika merasa marah Saat melihat warga Korea ditembaki oleh tentara Jepang Setelah itu ia mengejar komplotan bandit yang mengambil batu pusakanya Yang kemudian ia mengarah ke markasnya Dan kagetnya Leon yang ternyata bos geng bandit itu adalah lirang Yaitu adiknya Ia pun sangat bahagia karena rang masih hidup Dan segera memeluk rang dengan sangat bahagia Sementara Shinju harus terpisah dengan Leon Dan kemudian bertemu dengan sebuah mobil Yang ternyata mobil itu adalah mobil tentara Jepang Yang membawa tawanan orang Korea Nah terlihatlah rang dan Leon tampak duduk berdua sambil berbincang Namun tiba-tiba Leon jatuh pingsan karena minumannya udah dicampur sama obat Sementara wanita bangsawan itu terus dikejar oleh tentara Jepang Dan mengarah ke seorang pria Yang ternyata bukan seorang manusia Karena dia bisa mengeluarkan api Bangun-bangun gadis itu yang bernama Sulu Sudah berada di sebuah kubuk Dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya Yang ternyata pria itu bernama Cho Muyong Kini beralih kepada Leon yang sudah tersadar Dan tiba-tiba dikepung oleh para tentara Jepang Jadi ini adalah adegan awal tadi Nah terlihatlah Leon pergi gitu aja setelah memberi nasihat kepada rang Pas rang marah tiba-tiba pria bertopeng itu muncul dan menusuk rang Ion yang melihatnya pun menjadi marah Dan segera membawa rang ke Myonggak Sementara Sulu tertangkap oleh orang Korea Yang menjadi bawahan tentara Jepang Nah tak lama kemudian datanglah komisaris Jepang Yang menyelamatkan Sun Wu Yang ternyata ia adalah adik iparnya Kengong Beralih ke Leon dan Rang yang pergi ke Myonggak Yaitu sebuah restoran yang terkenal Leon pun berkeliling dan melihat ada seorang bapak-bapak Yang rela menukar usia anaknya Demi dirinya agar bisa kembali awet muda Dan bener aja bapak itu kembali menjadi muda dan meninggalkan anaknya Nah pria itu coba nenangin anak gadis yang menangis itu Melihat hal itu Yon pun menghampiri pemuda itu yang bernama Dong Bangsak Si Panjang Umur Dan Yon meminta bantuannya untuk membantu rang Karena nyawa rang sudah sekarat Sementara rang rohnya malah keluar dari dalam tubuhnya Dia segera mencari Yon dengan cara menembus dinding Kini tampaklah Yon dan pemuda itu lagi berunding Dan pemuda itu meminta pedang uturi Yaitu pedang yang bisa membunuhnya Yon pun menyanggupi dan kemudian pergi mencari pedang itu Rang berusaha menahannya Namun tak berhasil Karena Yon tidak bisa mendengarnya Rang yang berusaha mengikutinya juga gak bisa Karena ada penghalang disana Yang membuatnya tidak bisa keluar dari area myonggap Yon mencoba mencari pedang itu sambil mengejar waktu Yang ternyata lagi pedang itu berada di tangan Yon Yang asli di zaman itu Yang lagi depresi karena menunggu Aung kekasihnya Yang belum bereinkarnasi Yon masa kini merasa malu melihat tingkah Yon masa lampau Karena marah kepada sepasang rakun ini Yang dikarenakan istrinya ini bernama Aung Dan Yon masa lampau juga seorang pecandu opium Ketika ia tidur Yon masa kini mencoba diam-diam mengambil pedangnya Tiba-tiba Yon terbangun Dan mengira jika di depannya ada cermin dan kembali tidur Sementara Yon masa kini malah digebukin oleh beberapa orang Karena mereka merasa dendam dengan perlakuan Yon masa lampau Tapi untungnya mereka semua pun kabur karena ketakutan Sementara itu di Myonggak terlihatlah gadis kecil ini dihisap energinya oleh pemuda tadi Dan seketika mukanya menjadi tua Nah yang ternyata lagi pria ini bisa merasakan energi roh rang Dan menyuruh pengikutnya untuk mencari tubuh rang Sementara itu Yon masa lampau tersadar Dan marah mengira jika ada yang berani meniru wujudnya Dan mengambil pedangnya Terjadilah pertempuran antara Yon masa lampau dan Yon masa kini Tika hampir aja Yon masa kini terbunuh Dia mengeluarkan foto Aung dan bilang kalau Aung ada di Manchu Yon masa lampau pun pergi ke Manchu Dan tiba-tiba ia ditabok Yang membuatnya pun menjadi pingsan Nah pengikut pemuda itu tak berhasil menemukan tubuh rang Yang ternyata sudah dipindahkan ke ruangan lain Yaitu ke ruangan para giseng Nah untungnya pemuda itu pergi Tapi ketika para giseng lagi berunding Tiba-tiba pemuda itu datang kembali Dan bergegas membawa tubuh rang Yon yang baru pulang dan sambil mengejar waktu Karena tersisa satu jam sebelum gerbang pulang menuju masa depan tertutup Dia melihat tubuh rang yang aman dan segera menuju ke tempat pemuda itu Sementara rang yang frustasi karena Yon sengaja dijebak oleh pemuda itu Ia menjadi marah dan hendak menendang batu Tapi batunya malah tembus Anak kecil yang menjadi tua ini bisa melihat rohnya rang Nah sementara di tahun 2022 Di kediaman Talwipa masih terjadi keributan Dan Talwipa masih dengan cemas menunggu kepulangan Yon Karena waktu yang sudah sangat menipis Terlihatlah Yon dan pemuda itu Namun Yon sadar jika ia telah dicurangi Dan sangat marah ketika mengetahui rang di Sandra Sambil mengejar waktu Yon melawan pemuda itu Namun ia berkali-kali dipukul Tiba-tiba gadis berwajah tua itu datang Yang ternyata rohnya rang masuk ke dalam tubuhnya Namun Yon tidak percaya Sampai akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang selalu dibilang Yon kepadanya dulu Akhirnya Yon pun percaya Dan mengatakan mantra pengusir penyu Yang ternyata pemuda itu adalah siluman penyu Dan seketika saja pemuda itu berubah menjadi siluman penyu yang menyeramkan Yon pun berhasil menebasnya Nah terlihatlah banyak sekali bola-bola yang keluar dari dalam tubuh pemuda itu Dan kembali kepada pemiliknya masing-masing Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Namun sayangnya gerbang pintu kemasa depan telah tertutup Dan Yon tidak bisa kembali kemasanya Yang akhirnya membuatnya terjebak di tahun 1938 Rang yang sudah sadar pun menghampirinya Sementara itu terlihatlah pemilik Myonggak Yaitu Hongju salah satu dewa gunung temannya Yon Hongju sangat menyukai Yon Jadi dia bergegas untuk kembali Myonggak Dan menemui Yon ketika mendengar Yon ada di tempatnya Terima kasih telah menerima